Baik, Bismillahirrahmanirrahim pada video kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai asinkronus programming Dan kali ini kita akan mengubah sebuah program web yang sudah kita buat, yang sudah saya buat gitu ya Menjadi asinkronus, awalnya sinkronus menjadi asinkronus Dan kita akan menggunakan FastAPI disini, kenapa? Ada beberapa alasan, yang pertama FastAPI ini support penggunaan fungsi-fungsi yang asinkronus Yang benar-benar menguntungkan kita Dan yang kedua FastAPI ini benar-benar fast Benar-benar fast baik dalam pembuatan, dalam ketika kita ingin membuat apa-apa Atau ketika ia berjalan gitu ya Ia sangat fast dan emang luar biasa pokoknya canggih gitu ya Tapi ya side note aja, sekali lagi kalau video ini tuh bukan, tidak akan mempelajari tentang Bagaimana membuat web server menggunakan FastAPI-nya gitu Tapi saya bakal mengasumsikan kalau kita sudah mengerti apa gunanya dekorator-dekorator ini dan apa gunanya handle-handle ini Apa itu get, apa itu post, dan lain sebagainya Dan video ini bakal fokusnya di mengimplementasikan pengetahuan-pengetahuan kita yang kita bangun selama beberapa video sebelumnya Untuk mengenai asinkronus programming untuk mengubah program ini menjadi asinkronus Oke, pertama-tama kita akan coba jalanin dulu si programnya yang sinkronus ini Yang masih biasa-biasa saja sebenarnya Tapi ada side note penting disini mengenai kehebatan FastAPI Jadi simple server ini adalah sebuah server yang sederhana sebenarnya Dan kita memiliki salah satu bagian disini adalah salah satu page-nya gitu ya Yang bakal kita ubah menjadi asinkronus si API ini Ia menunggu, jadi kalau kita tunggu 3 detik, ia akan reload, bahkan reload ini selama 3 detik Dan respon ini bakal keluar setelah 3 detik Pertanyaannya adalah dengan sinkronus programming apakah ini bisa kita lakukan secara bersama-sama Misalkan, 1, 2, 3, 4 Oke, yang disini misalnya 20 detik Yang disini misalnya 8 detik Yang disini misalnya 10 detik Yang disini misalnya 5 detik Oke, 5 detik Apa yang akan terjadi ketika kita meng-enter semuanya secara bersamaan Apakah servernya bakal ngelag? Dan jawabannya adalah Kita coba Ternyata jawabannya adalah Apakah, harusnya ia menunggu dulu disini kan Tapi ternyata tidak Ia menunggu, dia tidak menunggu sama sekali Dan pertanyaannya adalah Kenapa bisa kayak gini, ini kan sih Karnus programming gitu Jawabannya adalah Karena fast API itu tidak mengeksekusi programnya secara langsung Tapi fast API ini dengan segala kecanggihannya Ya, memberikan si handle-hander ini ke Apa namanya? Namanya External Trade Pool Executor Dan kita sudah bahas apa itu trading di video-video sebelumnya Jadi intinya adalah Si fast API ini sebenarnya sudah bisa meng-handle Program-program yang sinkronus dalam skala kecil Sehingga bisa berjalan secara bersamaan Tetapi Side note aja Ini tidak bisa Kita lakukan Bukan tadi dong Sebenarnya ini note penting Note penting Kita tidak bisa meng-scale Si program ini Kalau kita misalnya mau berurusan dengan ribuan klien secara sekaligus Ini tidak bisa Tidak visible gitu Untuk kita jalankan dengan cara yang kayak gini Dan berharap fast API bisa meng-handle semuanya Itu tidak bisa kita lakukan Oleh karena itu Kita harus tetap mengubah program ini menjadi program yang sinkronus Apa yang bisa diubah menjadi sinkronus disini? Tambahan lagi sebelum kita lanjut Sebenarnya sangat mudah mengubah suatu program menjadi sinkronus menggunakan fast API Karena fast API sudah basically meng-handle semuanya Jadi kita tidak perlu mengubah banyak sebenarnya Oke saya bakal perlihatkan contohnya Disini kita tidak perlu ubah jadi sinkronus Kenapa? Karena tidak ada yang perlu di-await disini Ini tidak bisa kita ubah jadi kerutin Bisa kita ubah jadi kerutin Tapi bakal tidak ada gunanya Karena ini satu proses yang Apa namanya? Yang berat di CPU dan Tidak ada bagian menunggunya sama sekali disini Dan tidak ada yang perlu kita ubah jadi sinkronus disini Selanjutnya Handle root ini pun Si rootnya ini pun tidak perlu kita ubah jadi sinkronus Kenapa? Karena tidak ada yang perlu diubah menjadi sinkronus disini Semuanya berjalan satu proses Tidak ada yang menunggu Ya langsung terjadi gitu Apakah kita bisa mengubah fungsi-fungsi ini menjadi korutin yang bisa kita jalankan secara sinkronus? Bisa dan fast API bakal menghandlenya secara biasa-biasa aja Secara baik Hanya ini saja gitu Ini sudah menjadi sinkronus dan ini bakal berjalan secara sinkronus Yang bisa kita ubah secara sinkronus dan bakal terlihat efeknya secara sinkronus adalah si handler yang menunggu ini Si API wait ini Apa yang kita lakukan disini? Karena ini adalah menunggu Jadi kan seller ini menerima menunggunya itu Kemudian si menunggunya itu selama sekian detik kita masukin time sleep Nah karena ini blocking function gitu Kita pura-puranya ini adalah Walaupun sekarang tidak berguna gitu Tapi pura-puranya ini adalah sebuah I.O gitu ya I.O proses yang sedang kita jalankan Dan memang kita harus menunggu disini Sehingga kita harus mengubah Mengubah si korutin ini menjadi sinkronus Karena kita berharap ketika kita dalam satu trade yang sama gitu ya Ketika kita menjalankan Kita butuhkan untuk yang ini di eksekusi Kita tidak perlu menunggu eksekusi yang ini selesai dulu Agar kita bisa menjalankan program-program yang lain Atau kita menjalankan misalnya API yang lain Atau tugas-tugas yang lain Untuk mengubahnya menjadi sinkronus sangat mudah Tinggal hanya perlu menambahkan sintaks async disini Dan disini masih ada blocking function Dan kita tidak ingin ada blocking function di dalam program yang asinkronus Oleh karena itu kita akan mengubah ini menjadi await Apa yang di await Bukan time.slip tapi async.io Maaf Async.io.slip Selama and second Dan itu aja sebenarnya Ini sudah jadi benar-benar asinkronus Dan untuk menjalankannya Semuanya sudah diatur oleh si fast API Dan kita tinggal menjalankannya seperti biasa Dan ini terjadi Jadi ketika kita melakukan ini Ini sudah otomatis asinkronus Tidak akan terlihat bedanya Kenapa? Karena sekali lagi fast API sudah menghandle yang sebelumnya Sehingga seolah-olah menjadi concurrent juga gitu yang sebelumnya Tapi sebenarnya ini berbeda Dan ini dijalankan secara asinkronus Baik, saya harap video ini bisa jadi intro aja Untuk video-video kita ke depannya Mengenai membuat web server menggunakan asinkronus programming Dan di video selanjutnya kita akan menggunakan ini Untuk benar-benar membuat suatu web yang bisa berhubungan dengan database Dengan database yang kita buat juga Dan menggunakan sintaks-sintaks yang asinkronus Baik, itu aja Terima kasih Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal